Oke hari ini kita masuk ke materi yang sebetulnya mestinya diberiakannya di awal dulu mestinya kalau dilihat di silabus dia kan di minggu kedua itu ya minggu kedua tapi saya coba padatkan saja ya ada bagusnya juga kita masuknya sekarang ini karena minggu depan kita akan lihat film dan film itu kan salah satu dari kategori yang dari apa yang kita sebut dengan image hari ini itu jadi hari ini kita akan coba diskusikan tentang tema ini ya image dan imagologi konsep image ini memang masih masih ini ya masih apa namanya masih kontroversial dalam pengertian ada orang yang mengatakan image seperti ini nah bagi orang lain tuh bukan image gitu misalnya begini kalau image ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia maka maka ada orang yang menerjemahkan menjadi apa citra ada orang yang menerjemahkan menjadi image image karena menurut orang itu image itu beda-beda dengan dengan citra nah mungkin kalau ada yang tahu apa namanya Pak Prim ya Pak Prim Adi itu kan banyak orang yang banyak meneliti mengenai ini mengenai apa namanya bahasa rupa nah Pak Prim itu menjelaskan image menjelaskan image image itu sesuatu yang kita tangkap melalui indera penglihatan kita jadi yang ada di depan itu itu adalah image tapi kalau citra itu yang ada di pikiran kita termasuk mimpi dan sebagainya gitu itu citra tapi itu menurut Pak Prim gitu nah ternyata ini kan banyak pemikiran-pemikiran lain tentang image ini ya sehingga dia dia menjadi apa namanya ya menjadi menjadi kompleks dan dan memang kompleks pada kenyataannya makanya di di peta di awal ya di peta kuliah apa namun cultural studies di awal yang kita berikan itu disitu kan peran image itu kan ditaruhnya di tengah kalau masih ingat peta tema-tema cultural studies image itu kan sentral dia dia menjadi fokus kajian dari cultural studies sebetulnya itu image itu karena dari apapun sekarang misalnya orang bicara isu tentang gender kemudian terus orang yang dipersoalkan orang apa kalau orang bicara isu tentang gender ya perempuan ditampilkan di iklan kan gitu-gitu juga kan berarti kan image juga orang mendiskusikan tentang apa namanya subculture subculture itu pang dan sebagainya gitu nah yang kita diskusikan pada kenyataannya apa itu pada akhirnya image dari bajunya dari pakaiannya dari motornya dan seterusnya gitu jadi pada akhirnya ya berbagai kajian cultural studies kan dari awal kita menyatakan ya cultural studies itu kan banyak berurusan dengan hal-hal anti kemapanan perlawanan misalnya kajian tentang ini tentang dulu kan kita tuliskan juga ya tentang postkolonialismo nah kajiannya berupa apa itu pada akhirnya kan berupa bangunan berupa film berupa iklan juga gitu kan ya pada akhirnya begitu juga gitu terus terus apa lagi kajian cultural studies coba kita ingat-ingat kembali yang di awal-awal itu ya ada skema itu tentang apa lagi mengenai ideologi misalnya ya kalau kita mengkaji ideologi itu sama artinya kita mengkaji apa itu di mana ideologi itu kita kaji pada dasarnya pada dasarnya kan di image-image ya apa iklan kan kemarin itu film terus apa lagi jadi pada akhirnya apapun yang kita kaji kemarin itu perlawanan apapun bentuknya pada akhirnya kan dia ininya apa namanya wujudnya itu berupa ini berupa gambar gitu nah makanya saya taruhnya di tengah karena dia menjadi sentral karena dia sentral ya mestinya kan di awal dulu tapi saya gak apa-apa lah ditaruh terakhir ini mungkin ada ada baiknya juga ya apa tentang citra ini oke mungkin sebelum saya mulai ya kira-kira dimana kira-kira kita menempatkan citra itu jadi kalau maksud saya menempatkan itu kan gini kalau kalau kita mempelajari ini misalnya ya warna misalnya ya warna sebuah iklan nah kira-kira warna itu adanya dimana ya warna itu ada di iklan itu kan kira-kira warna itu ada dimana ya tapi yang paling jelas kan di iklan itu ini kan pertanyaan yang konyol ini kalau kita mempelajari iklan ada warna merah nah warna itu ada dimana di iklan itu itu kan jawabannya juga konyol ya tapi maksud saya ketika yang kita pertanyakan dimana image nah kan tidak bisa begitu nah mungkin nanti kita akan coba apa namanya ya gali hal-hal yang begitu untuk memulainya mungkin seperti biasa lah ya nah ini ada sebuah apa namanya ya kef painting ya apa namanya lukisan gua ya lukisan gua ini kan kef painting yang dilukis siapa ini bison ya bison terus kira-kira ini ini image gak ya nah kan mulai bingungan ya karena bingungnya itu image itu gambar bukan gitu ternyata kan bisa ya ya kalau saya katakan image SBY sudah menurun apakah ada di bajunya di lukisan SBY enggak kan nah berarti kan ya mengapa ini kita sebut image karena karena dia gambar gitu karena dia gambar dan nanti karena dia gambar nanti kita persoalkan lagi gambarnya gambar apa kita persoalkan lagi gambar ini gambar apa bisa gak saya katakan gambarnya digital gitu gambar di lukisan gua itu digital bisa gak ya nah tapi ada gak gambar yang digital ada berarti kan beda tuh ya gambar digital gambar yang non-digital nah kita sering menyebutnya gambar yang diproduksi secara manual manual itu artinya pakai tangan kan gak mungkin orang primitif tuh bawa-bawa laptop gak mana-mana gitu kan rendering di dinding gua atau di rendering nah berarti kan ada gambar yang yang manual tentunya karena dia manual dia punya hukum-hukum sendiri gitu nah sebagai gambar ya ini kan tidak sederhana sebetulnya tidak sederhana kalau saya tanya kan berikut lagi nih ya kan kita udah sepakat ini ini adalah image karena dia gambar sekarang gambar ini menggambarkan realitasnya iya sebagaimana adanya seperti sebuah foto menggambarkan wajah kita enggak kan ya saya sering apa lihat bison di film-film apa namanya tentang indian ya enggak ada bison yang kakinya setertip begitu gitu ini bisonnya tertip sekali ini lurus kakinya nah berarti kan disini kan ada kemampuan gambar untuk menggambarkan realitas di dalam teori apa namanya ya semiotik itu disebut dengan value value itu nilai nilai itu artinya kalau nilai uang apa kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan barang kalau uangnya banyak barangnya banyak kalau uangnya dikit ya paling-paling bisa ditukar dengan nasi diwartek kalau uangnya dikit itu kan value nah gambar juga mempunyai value tapi value digambar itu adalah kemampuan gambar menggambarkan realitas nah fotografi jelas beda dengan orang primitif ini karena fotografi bisa jauh lebih real kan dibandingkan ini jadi kalau kita telusuri terus ya kita pertanyakan terus gambar itu sebenarnya banyak hal yang ini yang bisa kita persoalkan gitu oke ini saya rasakan sudah pernah tahu ya nah apa bedanya dari dari gambar di gua tadi nah sekarang kita persoalkan persoalan lain dari image kalau lukisan di gua tadi itu sebuah karya seni bukan eh bukan sebaliknya kalau Mona Lisa ini sebuah sebuah karya seni bukan sudah pasti tidak ada yang akan membantah ya nah apa fungsi karya seni fungsinya dinikmati keindahannya kan keren-keren hidup ya makna ditelusuri maknanya kan begitu jadi value dari lukisan itu apa kemampuannya untuk memberi kita makna kan oke tapi lukisan Mona Lisa ini memberi kita pesan gak nah jadi banyak hal yang bisa kita pertanyakan gitu ya padahal dia sama-sama gambar ada pesan gak disini ya kita kita bisa menjawab kalau kita bisa mendefinisikan dulu apa itu pesan gitu mungkin secara sederhana gini aja kita ambil contoh SMS SMS itu kan pesan short message service itu kan pesan itu nah yang dimaksud dengan pesan pada SMS apa itu esensinya apa pesan di SMS itu nah pertama dia memberikan informasi informasi itu terkait dengan pengetahuan jadi dia memberikan pengetahuan bagi kita misalnya gini saya kemarin terima itu inalilahi inalilahi meninggal ini itu informasi dan itu pengetahuan artinya saya tahu saya menjadi tahu tadinya gak tahu kan saya menjadi tahu dan tadinya gak tahu itu kan adalah pengetahuan jadi SMS itu mengandung informasi dan informasi itu berisi pengetahuan mengapa saya katakan informasi berisi pengetahuan karena dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak tahu menjadi tahu tapi karena begini informasi itu tidak sama dengan pengetahuan kan 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 yang kita sering ini ya saya saya nonton TV karena dengar berita di TV karena ingin informasi ingin dapat informasi nah kalau saya tanyakan apa itu informasi paling orang mengatakan informasi itu pengetahuan dengannya nah padahal padahal kan informasi dengan pengetahuan itu kan berbeda ya mungkin banyak pandangan yang berbeda-beda tentang ini kalau saya membedakan gini tapi ini saya pengetahuan itu adalah sesuatu baik itu yang disampaikan secara apa namanya linguistik maupun non-linguistik yang membuat kita apa namanya ya mengetahui sesuatu gitu jadi sederhananya begitu membuat kita mengetahui sesuatu itulah pengetahuan misalnya kuliah ini menghasilkan pengetahuan gak nah yang disebut pengetahuan apa itu hal-hal yang tadinya kita tidak tahu sekarang tahu kan ya tapi tentang apa ya hari ini kan tentang image jadi ada hari ini pengetahuan tentang image gitu nah saya kan tidak tidak memberikan pengetahuan hari ini tentang cara masuk sorga kan gak kan ya tapi ada gak pengetahuan bagaimana cara masuk sorga nah tapi jangan di kelas ini datang ke pesantren masjid gereja datang ke situ kan jadi ada pengetahuan teknis ada pengetahuan ilmiah ada pengetahuan keagamaan ada pengetahuan praktis gitu misalnya beli hp terus ada manualnya manual itu pengetahuan cuma pengetahuan praktis dan jangan juga cari pengetahuan cara masuk sorga di manual hp gitu karena jenis pengetahuannya beda gitu itu pengetahuan ya nah informasi apa ya mungkin bisa bu ya saya mungkin tidak menyalahkan itu ya tapi kalau saya berpandangannya gini pak informasi itu kemasannya packagingnya pengetahuan jadi artinya kita dapat informasi di dalam informasi itu ada muatan pengetahuan nah makanya bisa kita jelaskan seperti ini ya dapat informasi peledakan WTC itu dari mana bu? nah dari televisi nah dari televisi berarti informasinya informasi televisi tapi ada juga orang yang dari baca koran ada orang yang dengar dari temannya ada orang yang ditelepon nah ditelepon tulisan layar tv itu adalah itu bentuk informasinya sehingga kita bisa mengatakan informasi tertulis informasi lisan informasi visual nah itulah informasi itulah informasi artinya apa? pengetahuan yang sama ya jadi pengetahuan bahwa WTC telah meledak pengetahuan yang sama tapi informasinya bisa beda-beda gitu jadi informasi itu sering disebut sebagai bentuk sering disebut sebagai kemasannya kemasan dari pengetahuan karena pengetahuan itu dia sifatnya itu abstrak pengetahuan dia sifatnya abstrak nah informasi adalah kemasannya mengapa pengetahuan bentuk bersifat abstrak karena bisa saya jelaskan secara lisan misalnya tanpa saya lihat gambar gitu ya saya bisa tahu WTC telah meledak dari omongan orang nah kan cukup dengan begitu kan ya dan saya udah tahu gitu makanya pengetahuan itu kan dia abstrak nah pengetahuan itu dia memerlukan wadah nah wadah ini adalah informasi ini 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 salah satu apa namanya ya salah satu cara pandang dalam memandang apa itu informasi dan pengetahuan gitu oke lah nanti nanti bisa kita diskusikan yang ini ya tapi yang jelas informasi itu ada di apa pesan ada di mana nah kan di dalam informasi itu kan jadi informasi itu bisa mengandung pesan pesan gitu kan nah pesan itu kayak tadi itu pengetahuan tentang sesuatu atau mungkin juga permintaan suruhan apa namanya misalnya di sms ya nanti kita ketemu di dekranas jam 5 nah itu apa itu pesan itu berupa apa pemberitahuan kan berupa berita gitu itulah pesan nah maksud saya di monalisa ini ada gak pesan kalau di iklan rokok ada gak pesan nah apa apa kira-kira pesan iklan rokok gudang garam itu misalnya ya bagaimana nah artinya pesannya dia memberi pengertian pada kita bahwa merokok itu masuk bagian dalam kehidupan maskulin karena begitu maka kalau kita merasa diri itu kita bagian dari maskulin kalau begitu gimana iklan itu maunya kita itu gimana maunya iklan itu kita ikut orang yang merokok itu ikut image itu terus maunya yang paling akhir apa itu ikut merokok beli jadi ada rangkaian pesan di iklan dan pesan yang paling akhir itu kan supaya kita beli makanya banyak yang mengatakan pesan itu umumnya dia berupa suruhan suruhan ajakan berupa itu itulah pesan gimana bu ya persuasi dorongan suruhan ajakan nah di iklan rokok ada gak dorongan suruhan ajakan itu ada berarti di dalam iklan rokok ada pesan tapi di Mona Lisa ini ada gak pesan nah ini kan kompleksitas dari apa tadi yang kita sebut dengan image secara umum ya disini tidak ada pesan dia gak memesan dengan apa-apa pada kita yang ada disini adalah makna ya nah maka disini kan ada dua ya gambar bisa mengandung dua hal satu pesan satu makna bagaimana kita memaknai menalisa ini atau apa maknanya kurang lebih ya terserah aja misalnya anggun apa namanya kalau banyak orang yang menganalisis dia dimaknai sebagai elusive elusive itu penuh teka-teki gitu ya teka-teki dagunya teka-teki alisnya teka-teki macam-macam itu elusive tapi kan dia tidak tidak menyuruh kita apa-apa ya kayak tadi belilah belilah diriku belilah lipstick yang saya pakai gitu nah gak pakai dia ya nah yang belilah belilah itu kan iklan atau pesan nah kalau tadi elusive anggun dan sebagainya itulah meaning makna sekarang saya kembali ke yang tadi nah gambar gue ini adanya pesan atau makna saya saya pada awalnya juga beranggapan begitu ya ternyata bukan ya ternyata disitu jadi lukisan gue itu ternyata bukan karya seni ternyata gitu ternyata itu adalah seperti kita nulis ini seperti SMS ini SMS zaman dulu oh tadi saya disini apa mengadakan upacara kan ya tanggal sekian bulan sekian inilah inilah buktinya atau ada lagi lukisan gue itu yang berupa tangan-tangan cap tangan itu kadang-kadang menunjukkan arah kadang-kadang menunjukkan apa namanya harta yang harus dibagi jadi pokoknya semuanya itu seperti SMS kita jadi disini image bukan mengandung makna tapi adalah pesan oke ini kurang lebih sama ya ini ini lukisan dari apa namanya ada yang tahu the screen ya dari apa edward munch orang orang mana edward munch itu orang swedia ya stokholm itu ibu kota apa ya stokholm swedia dia orang orang swedia apa yang dilukis oleh edward munch ini ya kan udah kita analisis minggu yang lalu ini ya apa beberapa minggu yang lalu gimana alien alien ya mengapa dia melukis warna langit dan laut itu merah bagaimana karena emosinya sedang berkecamuk itu artinya apa itu bisa marah bisa depresi takut nah ternyata mengapa lukisan edward munch itu warnanya merah mungkin terkait dengan emosinya ternyata kan dia kan melukis pada tahun 1883 persis pada waktu meletusnya gunung anak krakatau kalau kita mengikuti sejarah anak krakatau selama tiga tahun setelah meletusnya anak krakatau langit di seluruh dunia itu merah dan dia kan melukis langit di tahun 1883 jadi mungkin ada ini ya persoalan emosinya tapi dia memang langit pada waktu itu merah oke kembali kembali pada persoalan image tadi ya edward munch ini menggambarkan realitas enggak ya kalau kita kaitkan dengan value dari gambar tadi yang dia gambar realitas atau apa nah ini ini kan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan image ya karena yang dia gambar kan tadi kita mengatakan salah satu pengertian gambar adalah image apa pengertian image adalah gambar nah sekarang apa yang dia gambarkan berarti apa yang dia image kan saya rasa tadi ibu benar yang dia gambarkan bukan tubuh saya tapi adalah emosi saya ini ini lukisan emosinya bukan tubuhnya sehingga masalah hidungnya enggak proporsional enggak enggak terlalu enggak terlalu penting yang penting kan emosinya muncul oke nah kita sekarang beralih ke sini film avatar apa bedanya dari gambar gua dan gambar Mona Lisa tadi persoalannya begini gambar gua itu menggambarkan realitas enggak iya tapi tidak sempurna gitu mendekati realitas iya tapi mendekati realitas nah gambar Mona Lisa mendekati realitas enggak mendekati realitas fotografi foto pas foto kita jauh lebih mendekati dibandingkan Mona Lisa jadi artinya apa image itu selalu dikaitkan dengan realitas bagaimana image menggambarkan realitas oke kalau kalau kita mengikuti apa film avatar ini ya film avatar itu menggambarkan realitas enggak nah makanya kan kan tidak sama ya jadi dia tuh beyond beyond reality dia tidak menggambarkan realitas yang ada gitu jadi kita tidak bisa mengukur dia nyata apa tidak karena tidak ada kenyataannya apa yang digambarkan oleh gambar depan sekarang gimana yang tidak ada di gambar-gambar yang tadi nah makanya kan disini persoalan image itu tidak sekedar gambar tadi ya bahwa menggambarkan tidak sekedar menggambarkan benda disini apa ini ya oke disini dia menggambarkan cuman kan bukan menggambarkan orang bukan menggambarkan binatang tadi bison dia menggambarkan waktu kan bu ya mengapa waktu bisa digambarkan ya karena kita berupaya mencari cara untuk menggambarkan waktu padahal waktu itu tidak bisa digambarkan sebetulnya itu ya bahkan waktu itu tidak terukur tidak ada ukuran-ukuran satu detik satu menit satu jam itu tidak ada waktu jadi yang kita pahami sebagai satu jam satu menit satu detik itu adalah representasi waktu atau gambaran waktu tapi waktu itu sebenarnya tidak tidak ada ukuran tidak ada kecepatan tidak ada keterbatasan di film yang tadi waktu itu seperti mempunyai kecepatan tidak jadi kita beranggapan waktu itu bekerjanya tektak tektak padahal bukan begitu itu representasi waktu itu kan maunya kita saja waktu itu begitu padahal waktu itu bukan begitu nah sehingga ada pengertian ya ada kalau kita mempelajari waktu ya ada waktu real disebutnya juga apa world time waktu dunia terus ada waktu dunia itu yang real tadi ya ada human time human time itu waktu sebagaimana disadari manusia terus ada representation of time representasi waktu nah yang kita lihat yang barusan itu waktu atau representasi waktu gimana representasi waktu jam tangan kita itu waktu atau representasi waktu representasi waktu jam tangan kita ini bisa kita percepat gak bisa waktu bisa kita percepat gak jadi saya pengen saya kalau bisa sisa umur saya tuh dengan sisa umur yang waktunya diperlambat jadi setahun jadi 10 tahun sehingga saya hidup bisa 10 x 10 jadi 20 tim wah gitu ya bisa bisa gak begitu ya jadi yang yang barusan ini adalah representasi waktu mengapa ada waktu disitu ini kita agak agak memperumit suasana memperumit pembicaraan mengenai image disini ini saya lupa mengkontinue kan ya gak apa-apa lah ya saya lupa mengkontinue kan apa namanya disitu waktu itu kan di ini ya diukur itu kan ukuran untuk 5 detik 5 detik tadi itu nah di film bisa gak waktu kita padatkan berarti ada gerakan yang quick motion bisa gak kita merenggangkan waktu di film gak ada gerakan yang slow motion bahkan ada yang super slow motion lambat sekali yang cepat sekali bisa gak kita balik-balik waktu di film bisa jadi ada ada film yang mulainya dari akhir nanti dia telusuri ke awal-awal ya kan mulainya dari orang ketika orang itu tua ditelusuri waktu dia muda gimana waktu dia kecil gimana waktu dia lahir gimana kan bisa film membalik oke terus kemudian kan kan tadi ada tiga ya waktu yang waktu yang sebenarnya waktu nyata real waktu nyata itu tidak tidak terukur artinya tidak terukur itu tidak dibagi-bagi menjadi menit gak ada itu terus kemudian juga tidak ada mempunyai kecepatan tidak bisa diperlambat tidak bisa dipercepat terus tidak bisa dibalik ya memang ada apa time machine yang bisa membalik kita ke ke masa depan ke masa belakang gitu ya masa lalu tetapi itu kan namanya juga film gitu kan ya tapi di pikiran kita waktu itu bisa cepat lambat gak ya bisa ya gimana ya misalnya yang terasa sekali kan pas bulan puasa itu ya kalau nunggu berbuka itu rasanya itu apa dua menit itu lama sekali jadi waktu itu terasa lama lama ya kalau ditunggu kalau ditunggu gitu tapi kan kita merasakan waktu terlambat waktu itu melambat itu hanya ada dalam pikiran kita di dalam human time begitu juga waktu bergerak cepat itu bisa kita buktikan kalau nulis nulis tesis baru selesai besok itu rasanya waktu itu cepat sekali gimana bu ya sebenarnya ada ada kuliah khusus tentang itu ya tentang persoalan apa tentang waktu itu ya tapi saya saya mungkin saya agak kelewatan tadi terlalu banyak di situ gak apa-apalah padahal kita akan kembali pada persoalan ini sebetulnya bahwa image itu juga adalah image waktu memang jadi menggambarkan itu tidak hanya menggambarkan orang menggambarkan apa namanya bison tadi tapi juga menggambarkan waktu nah ini kan cara menggambarkan waktu berarti disini kan ada image waktu kalau tadi kita menganggap image itu adalah gambar atau gambaran ada dua kemungkinan image itu adalah gambar atau gambaran nah ini kan gambaran nah ini kan gambaran ini saya lupa meng-continue kan tadi jadi gak apa-apa ini lama sorry lama sorry lama oke nah barusan image apa saja yang ada disitu jadi bisa kita mengatakan disitu ada image ketangguhan tapi dengan satu pengertian image yang berbeda kan ya terus ada image orang ada image orang gak ada image orang gak ketika kita mengatakan image orang ya tangguh ya jadi ada image tangguh tapi ada image orang tapi dua pengertian image itu beda nanti nanti kita telusuri perbedaannya seperti apa ya tapi ada gak image ruang disini image ruang itu gambaran ruang gitu ada gak ada gak disana kan ada rumah ada sawah di belakang itu ya ya tapi disini ada ruang gak yang kita lihat itu ruang sebetulnya kan representasi ruang yang nanti disebutnya adalah image ruang yang kita lihat kan bukan ruang tapi adalah representasinya nah tapi seperti tadi ya disini waktu itu direpresentasi kan gak sangat tapi waktu itu seperti waktu yang sebenarnya gak itu ya dipercepatkan ya motor itu gak secepat itu kemudian angin itu juga angin motor itu jadi kita bisa mempermainkan waktu waktu ruang di dalam gambar gitu oke jadi barangkali tadi itu kan kita mencobakan ini ya melihat ya mengenali apa namanya sosok image itu seperti apa gitu ya dan ternyata seperti tadi itu kan memang bisa itu bahwa ada image apa tadi bu tangguh ya terus cepat aceleratif itu memang ada image dalam pengertian itu gitu tapi saya sebelum kesana ya nanti kan kita coba bikinkan kategori-kategorinya sebelum kesana mungkin kita mencoba mempelajari lokus itu kan nantinya kan lokasi lokasi jadi yang kita sebut image itu adanya dimana sih gitu ketika kita mengatakan iklan tadi tangguh image-nya tangguh nah image itu adanya dimana tangguh itu ada dimana di balik itu gimana di balik itu di balik itu di belakang layar itu di balik produk itu maksudkan dalam produk tapi yang dimaksud dengan di balik itu dimana di balik kecepatan bergerak iya iya udahlah kecepatan bergerak tapi dimana dia tuh si tangguh itu adanya dimana dari efek 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 itu kan efek itu kan cepat gitu ya tapi kan tadi dikatakan image-nya tangguh nah tangguh itu ada dimana sih gitu jadi biasanya jalanan biasa itu di atas julek di atas medannya berat motor itu bisa melaju cepat karena medannya berat gitu ya biasanya jalan biasa kan cipat di lembarkan julek ya tapi itu kan motornya pada dasarnya pada dasarnya yang kita sebut tangguh itu kan di pikiran kita gitu nah ini itu yang saya maksud saya tuh lokus gitu lokus itu lokasi yang kita sebut image itu lokasinya dimana gitu jadi tangguh itu sebenarnya tidak ada di motor itu kan kita yang menganggap motor itu tangguh kan kalau motornya yang sebenarnya kan bisa saja rapuh ya tapi kita melihatnya tangguh nah tangguh yang kita maksud itu adalah adanya di pikiran kita gitu ya itu itu yang saya maksud dengan lokus tapi sebelum kita membicarakan dimana lokasi image itu ya mungkin kita bicarakan dulu ininya beberapa pengertian ya image itu berasal dari bahasa latin memang imago bahasa Yunaninya fantasma ya nanti silahkan dicek lah di kamus latin kamus Yunaninya ada itu tapi yang penting adalah secara umum ya image itu adalah kerangka atau gambaran yang dikirim oleh objek-objek nah ini ini penjelasan umum ini ya kerangka atau gambaran yang dikirim oleh objek-objek baik konkret maupun abstrak kepada panca indera kita maupun pikiran kita ya jadi panca ini ada yang kurang ini panca indera dan pikiran kita dan menjadi persepsi menjadi persepsi nah persoalannya sekarang dari mana itu si 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 apa namanya gambaran objek-objek dikirim kok pikiran kita dari mana dia iya iya tapi tapi dari mana bu kita bisa menangkap si gambaran tadi itu kan tadi sepertinya gambaran yang dikirim oleh objek-objek sehingga menjadi persepsi kita nah dari mana itu dikirim yang paling yang paling jelas tentunya dari mata kan nah makanya ketika kita melihat gambar Pak Budiono di depan ya kan gambaran Pak Budiono itu ada gak dalam otak kita ada ya berarti berarti kan di dalam pikiran kita ada image Pak Budiono itu nah itu salah satu pengertian image gitu sekarang gini jangan lihat foto Pak Budiono itu ya saya katakan Budiono Wakil Presiden yang saya katakan itu kan oral kan maksudnya lewat telinga itu ya tapi ucapan Budiono itu memproduksi gambaran gak di pikiran kita berarti kan bisa lewat pendengaran yang dia maksud kan gambaran yang dikirim kan ya nah ini cocok dengan teori semiotik ya kalau semiotik itu mengatakan tanda itu adalah gambaran mental gambaran mental itu artinya ketika ketika saya sebut pohon gitu ya di pikiran kita ada gambaran pohon kan nah itu yang dimaksud dengan ya pohonnya beda-beda masing-masing kita oke jadi jadi kalau misalnya ini kita kuliah udah sore ini kalau tiba-tiba di luar itu ada bau apa namanya keju bakar misalnya gitu ya dari luar masuk ke sini atau atau baunya apa namanya burger gitu ya lewat masuk sini yang kita tangkapkan baunya kan ya tapi di pikiran kita memproduksi gambar burger gak kebayang kebayang burger nah artinya apa apa yang masuk melalui hidung tadi menjadi sensasi dan mengasihkan gambar juga rangsang rangsang tapi yang dia maksud image pasti dia gambar jadi mata melihat gambar ya nah dia memproduksi gambar di pikiran telinga mendengar kata Budiano tadi walaupun itu oral yang diproduksi tetap ada gambar bau mcdonald kan bau pencuman tapi yang kita produksi tetap aja gambarnya benar gak itu nah gitu nah saya tidak ada bau mcdonald tidak ada bau apa gitu ya tiba-tiba saya pegang seperti bakso gitu ya saya gak melihat gitu atau pegang seperti pinsil gitu ya tapi tapi saya tidak melihat pinsil itu di pikiran kita ada gak gambar pinsil ada jadi mungkin itu yang dimaksud dengan ini apa namanya bahwa image itu adalah tapi ini terus terang ini salah satu saja dari pengertian image jangan dianggap ini pengertian yang menyeluruh gitu apa yang terjadi orang buta orang buta tergantung orang butanya ya kalau orang buta dari kecil berarti dia mengimagekan sesuatu berdasarkan apa yang disebut dengan kemampuan imajinasi ya kan orang buta itu kan masih punya tektile ya masih punya perabaan jadi jadi untuk dia menggambarkan pinsil dia kan merabak aja pinsil itu nah saya yakin dia bisa menggambarkan pinsil itu nah itulah image dia tentang pinsil jadi tetap aja bisa itu betul kita gak apal apa namanya switch itu ya bentuknya segi 4 apa tadi silahkan persepsi persepsi jadi image itu tidak realitas kalau persepsi itu kan semaklah tidak ada maksudnya tidak realitas langsung itu kan ada di kepala itu yang bisa salah kalau gambar itu bukan realitas yang sebenarnya gambaran juga bukan realitas yang sebenarnya ini gambaran yang persepsi jadi kalau ini berarti dalam image itu persepsi yang artinya pemanfaat gitu ya Pak ya memang secara umum dia image itu dianggap salah satu apa namanya cara kerja dari representasi artinya image image adalah representasi nah kalau realitas adalah apa yang direpresentasikan jadi jadi memang image itu dianggap bukan realitas memang Pak secara umum ya walaupun kita mengatakan gambar itu kan real tapi dia kan menggambarkan ya dia kan menggambarkan oke jadi jadi saya rasa dari sini kan sudah mulai apa terlihat sosok dari image itu ya sekarang kalau kalau seluruh indera kita itu gak bekerja gak bisa mendengar gak bisa melihat gak bisa mencium gitu kan masih bisa gak kita memproduksi image masih bisa karena kiriman itu datang dari yang non inderawi bukan inderakanam tapi dari ini dari mekanisme unconscious kita gitu nah contohnya ketika kita berimajinasi kan tadi makanya disuruh jelaskan ya yang dikirim oleh objek konkret maupun abstrak nah ketika kita mimpi gitu ya mimpi itu siapa sih yang ngirim gitu siapa yang ngirim gambar mimpi itu ke otak kita ya kalau kita menerimanya datang sendiri kan ya tapi yang ngirim itu kan punya unconscious bawah ketak sadaran kita gitu ya makanya dia tetap bisa memproduksi terus kemudian imajinasi imajinasi itu kita matikan semua indera ya kita kan masih bisa menghasilkan gambar kan dalam pikiran kita kan ya nah itu itu apa namanya gambar yang datang dari sumber-sumber internal kita gitu oke nah imajinasi itu ada beberapa pengertian yang setara dengan imajinasi ya kalau John Locke itu disebut dengan ide jadi ide itu sebenarnya imajinasi karena ide itu munculnya berupa imajinasi berupa imajinasi ide itu ada gak ide berupa bau misalnya gitu ya katakanlah saya ingin mendesain bau sebuah parfum nah ketika saya mendesain bau sebuah parfum itu desain saya itu kan saya modelkan dulu melalui gambar kan ya gambaran dalam pikiran saya gitu jadi pada dasarnya ide itu adalah imajinasi sama dengan pikiran gitu ya pikiran itu bisa gak kita memikirkan sesuatu tapi tanpa ada gambar disini atau kalau saya mundurkan sedikit ya bisa gak kita memikirkan sesuatu tanpa bahasa artinya berpikir berkarya melukis mematung nah itu di pikiran kita harus melalui media bahasa harus kan ya kalau tidak tidak akan bisa bekerja nah tapi di persempit lagi ya sebetulnya bahasa itu juga tidak bisa bekerja kalau tidak ada image contohnya kayak tadi itu contohnya sekarang ini ya saya kan udah ngomong ngomong apapun dari tadi ini ya nah yang ditangkap di pikiran itu apakah kata-kata saya berupa tulisan yang ditangkap itu pada dasarnya apa itu gambar-gambar ya pada dasarnya itu jadi itu yang disebut dengan ide impresi juga impresi itu kesan gitu ya sensasi sensasi itu apa yang kita terima melalui indera jadi tadi kan kita bicara ini ya ada image yang datang dari sumber luar ya yaitu yang kita terima dari lima indera visual oral oral ditambah dengan audio dan dari bau dari lidah dan dari tactical semuanya memproduksi image di pikiran kita tapi ada image yang diproduksi internal di dalam pikiran kita tadi itu ketika kita bermimpi ketika kita berfantasi berimajinasi nah berimajinasi maksudnya gimana itu tentunya banyak banyak pengertian disini tapi saya mencoba mencoba membedakan ada yang tidak membedakan kalau saya mencoba membedakan ya bagi saya berimajinasi itu menggambarkan sesuatu yang telah kita alamin yang yang kita telah pernah melihat mengalami ya yang berkait dengan pengalaman jadi imajinasi itu menggambarkan kembali pengalaman nah kalau fantasi kita menggambarkan sesuatu yang belum pernah kita alami gitu jadi itu bedanya ada image itu yang muncul dari consciousness gitu kan ada yang dari unconscious gitu kalau dari conscious dari kesadaran artinya ketika kita melihat gambar Pak Budirano itu kan kita sadar ya kan jadi kita produksi gambar di otak kita kan secara sadar itu tapi kalau kita memproduksi mimpi di gambar kita di otak kita kita sadar gak berarti kan ada gambar yang diproduksi melalui mekanisme ketidaksadaran unconscious contohnya kan mimpi kalau kita berhalusinasi sadar gak kita mestinya tidak kalau kita sadar tidak akan berhalusinasi karena pada pada dasarnya halusinasi itu kan muncul apa rangsangan bawah sadar ketidaksadaran atau bawah sadar subconscious nah jadi ternyata kan image yang internal ini kan sangat kompleks juga ini ya jadi ada terikannya ada dua image itu tetap di otak kita tapi atas rangsangan stimuli stimulus dari luar kalau saya tadi mengatakan image SBY merosot tetap saja itu stimuli dari luar melihat apa orang-orang demo melihat orang-orang apa lagi apa nah talk show laporan-laporan apa namanya survei yang wah image nya dah menurut nah stimuli-stimuli tadi kan saya kumpulkan memproduksi disini gambaran dalam pikiran saya yang saya produksi tentang SBY itu berupa gambar atau gambaran nah makanya ternyata juga di otak kita kan bisa ada dua ya gambar dan gambaran kalau gambar artinya kan benar-benar foto Pak Budeno itu ada di otak kita tapi kalau gambaran kan bisa skematik bisa skema kan ya kalau skematik kan artinya gambaran kasar gambaran skematik oke jadi itu kedua nah yang ketiga yang disebut image adalah si sumbernya sendiri gitu jadi misalnya begini saya melihat gambar Pak Budeno di otak saya ada image kan begitu tadi ya itu yang kita sebut dengan image dalam pengertian yang perception itu perceptual image tapi ada pengertian ketiga image bahwa gambar Pak Budeno itu juga image image tanpa kita lihat dia juga image gitu nah sehingga nanti ada pengertian yang disebut image adalah gambar gambar gitu bukan gambaran tapi gambar bagaimana dengan orang-orang yang memproduksi film horror dia mengimajikan bahwa setan seperti itu itu dari mana Pak ya saya rasa dia kan memproduksi gambar memproduksi gambar ya saya tidak tahu nanti tanya ke pembuat filmnya tapi secara umum pastilah dia berdasarkan sumber-sumber input-input eksternal kan dari buku dari gambar dari baca komik apapun lah input-input eksternal tetap saja bisa dari mata bisa dari apa yang dia dengar apa yang dia alami kan bisa jadi tetap saja pada akhirnya kan gambar itu bersumber dari stimuli-stimuli dari luar tadi atau input-input dari luar nanti kita coba ini di belakang nanti ya tapi secara umum bukan tiga dua gambar-gambaran kalau gambar kan seperti kita melihat itulah foto itu ya tapi kalau gambaran kan bisa apa namanya kasar skematik gimana bu ya skematik model ya betul skema kan bisa begitu jadi kalau kita menulis tesis kalau ditesis kan begini ya yang ada kan daftar gambar ya nah daftar gambar itu kan terdiri dari daftar foto daftar skema daftar sketsa daftar nah seluruh itu adalah gambaran kalau menurut teori ini kalau gambar itu adalah memang yang seperti itu gitu tapi pada pada dasarnya semuanya gambar gitu aja pada dasarnya gambaran itu juga gambar kan ya pada dasarnya saya terusin dulu ya yang barusan ya yang banyak tadi kita bicarakan itu yang kita sebut dengan mental image mental image jadi mental image itu artinya gambar itu lokasinya ada di pikiran kita gitu baik di produksi secara tidak sadar maupun secara sadar terserah nanti inputnya dari mana gitu pokoknya ada gambar mental image nah ternyata mental image ini kan bisa banyak sumber ya bisa kita yang kita sebut gambar itu berupa ilusi bisa berupa halusinasi halusinasi itu batas batas antara sadar dan tidak sadar jadi dia diperbatasan ini secara umum begini ya mungkin nanti saya perdalam di bawah nanti ya ada yang mau ini dulu apa? komentar mengenai ini kalau gak saya terusin dulu deh ya bagaimana? fantasi nah fantasi kan juga ini ya fantasi itu ini ada apa? ahli psikologi ini nih fantasi itu sadar atau tidak sadar bu? tidak sadar tidak sadar kan ya pada dasarnya fantasi itu kan tidak sadar artinya ya kita sadar ya kita menyadari apa yang kita fantasikan itu tapi mengapa dia disebut tidak sadar? karena dia dikendalikan oleh unconscious si fantasi itu dimana dia saya rasa dia juga ini diambang tadi ya diambang batas antara conscious dan unconscious kalau dalam teori psikologi kan unconscious dengan conscious halusinasi itu kan gak bisa gak terpisah ya bu ya gak bisa dipisah-pisahkan jadi dia makanya proyek itu kan mengatakan ada manifest ada latent gitu nah kalau latent dia pasti dia di unconscious kalau sudah manifest sudah masuk ke wilayah kesadaran nah seperti fantasi halusinasi itu dia diambang-ambang itu diambang batas itu nah kalau kita sedikit meminjam dari ini ya dari linguistik nah teori apa namanya teori semiotiknya Sausser itu kan menggambarkan tanda itu kan seperti ini tanda adalah hubungan antara acoustic image dan konsep ada relasi yang tidak bisa dipisahkan antara acoustic image dan konsep image akustik itu yang dimasuk Sausser itu begini karena Sausser ini kan dia orang linguistik ya linguistik dia pun bukan linguistik yang tertulis tapi linguistik yang verbal itu verbal yang oral nah sehingga yang dia sebut tanda itu adalah ini tanda tanda oral tanda verbal tapi yang oral oke lah itu yang dia sebut tanda padahal tanda kan bisa tertulis ya kan Sausser menggajinya bukan yang tertulis malah yang diucapkan oke lah saya sekarang mengucapkan pohon pohon ini kan keluar dari mulut saya itu pohon yang saya ucapkan itu material gak ya material bu material karena nanti bisa kita rekam ya kan karena dia material bisa direkam gitu kan nah sehingga disebutnya itu adalah material tapi yang disebut unsur tanda itu bukan yang saya ucapkan itu kata Sausser tapi adalah gambar yang muncul di pikiran kita ketika mendengar kata pohon nah kalau saya ucapkan pohon dalam pikiran kita ada apa gambar apa pohonnya seperti apa ya tergantung 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 masing-masing kan ya oke nah itu adalah acoustic image di balik pohon itu ada gak konsep nah mestinya ada jadi di otak kita jadi di otak kita ada gambar pohon tapi pikiran kita bekerja membayangkan sesuatu yang lain terkait dengan pohon itu jangan seperti dengan konsep misalnya terkait dengan apa gimana bu pohon beringin pohon beringin kalau gambarnya pohon beringin konsepnya nah golkar misalnya kan ya atau mistik gitu kan hantu gitu konsep gitu jadi artinya bahasa itu bekerjanya melalui image pada kenyataannya gitu walaupun kita ngobrol sehari-hari ya di dalam pikiran kita itu yang bekerja adalah gambar-gambar nah itu yang disebut acoustic image kemudian sausur kan menjelaskan lebih lanjut ya acoustic image dan konsep itu seperti selembar kertas kalau selembar kertas bisa dibagi gak bu kita potong apa belah dua kertas bisa gak ya mungkin mungkin ada teknologi kalian bisa kali ya bisa udahlah kita bagi dua tapi dibagi dua itu artinya sisinya menjadi terpisah gak sisi yang satu dengan yang lain gitu tetap aja dua sisi kan ya nah itu itu analogi sausur untuk menjelaskan konsep dengan image itu gak bisa dipisahkan gitu kalau Roland Barthe itu mengembangkan lebih lanjut ya misalnya dulu kan pernah kita berikan contoh ya kalau kita memberikan bunga pada seseorang artinya kita memberikan apa memberikan cinta saja enggak menurut saya memberikan cinta plus bunga benar gak bu iya kan mungkin gak kita memberikan cintanya doang gitu ya bunganya menyusul kan gak bisa kan bu ya berbeda tuh kontennya iya artinya konsep nyata bisa jadi nanti image nya bisa jadi berbeda misalnya 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 atau selalu sama selalu enggak artinya image dan konsep itu kan bisa berganti-ganti ya tapi maksudnya tidak terpisah itu enggak bisa kita apa namanya ya pahami maknai secara terpisah-terpisah sendiri-sendiri maksudnya gini kayak tadi tuh kalau kita ingin menyatakan cinta harus dengan acoustic image nya harus dengan bunganya satu paket antara apa namanya acoustic image dan konsep atau kalau mau ya antara signifier dengan signifier itu satu paket gak bisa kan nyusul-nyusul gak bisa ya kan kita ngirim surat sekarang saya ngirim cinta pada anda nanti bunganya nyusul kan kan gak gak bisa begitu jadi ini salah satu pengertian lain dari konsep image nah ini mimpi ya mimpi itu kan mungkin saya lewat dulu deh ya saya lewat dulu saya nanti mundur ke sini nanti ya nah saya ini dulu deh apa namanya supaya apa namanya kita mengkaitkan dengan yang tadi ya kan tadi kita mulai tuh melihat lokasinya nah ternyata disini ada berbagai kategori image gitu kalau kita merujuk ke literatur ternyata kan kategori image itu banyak sekali ada yang kategori ada 10 ada yang 6 ada yang 7 ada yang 5 saya ambil yang paling umum aja image ada 5 macam pertama oke pertama yang disebut dengan graphic image graphic image itu artinya image itu adalah gambar gitu nah Roland Barthes itu kan pernah nulis buku judulnya image music text yang dia maksud image itu adalah gambar gambar musik text jadi kita bisa mengatakan oh ada image Pak Budiono dalam pengertian ada gambar karena pengertian image adalah graphic image gambar dan dia eksternal dari otak kita maksudnya eksternal itu tanpa kita lihat ya gambar Pak Budiono itu ada gak ada kan ya nah karena dia terpisah dari dari ini dari pikiran kita jadi setiap yang ini ya yang berada di luar kita dan menggambarkan sesuatu dia adalah image nah disitu kan ada kategorinya ilustrasi lukisan foto apa namanya video film itu semuanya adalah image gambar gitu kan ya nanti kita bisa lagi ada gambar yang hidup ada gambar yang mati still image ada yang moving image tapi semuanya di luar yang kedua ada disebutnya optical image image optik ya optis atau disebut juga mirror image mirror image ini yang paling konkret adalah kalau kita berdiri di depan cermin yang kita lihat di cermin itu diri kita atau atau gambar kita nah kita kan tidak bisa mengatakan gambar kita oh itu gambar saya kan gak bisa kita mengatakan itu ya kita hanya bisa mengatakan gambaran saya jadi untuk membedakan gambar dengan gambaran tapi dia adalah image yang gambar sesuatu dalam cermin itu adalah image tapi dia beda dari yang pertama dia dia bukan grafik kalau lukisan Pak Budiang itu kan grafik image grafik image artinya gambar yang mengandung unsur-unsur apa namanya ya grafik atau garis bidang warna tekstur dan seterusnya gitu nah tapi kalau optical image bukan grafik dia makanya disebutnya lebih tepat disebutnya gambaran ini gambaran saya gitu nah itu dalam pengertian yang konkret ya tapi pengertian optical image yang lebih luas segala image yang diproduksi melalui refleksi maksud saya begini image yang diproduksi melalui cermin itu refleksi gak ya refleksi dari diri kita gak iya kan Bu ya makanya namanya optical jadi optical itu kan ada pengertian refleksi pantulan gitu nah tapi ada pengertian image yang yang lebih komprehensif lebih luas ketika ibu-ibu nonton Maria Mercedes dia seperti melihat Maria Mercedes itu seperti refleksi dirinya gak nah kalau iya berarti ada mirror image disitu dan ini itu pun tetap disebut optical image dalam pengertian yang lebih abstrak jadi optical image itu ada yang abstrak ada yang konkret gitu konsep diri gitu kan ya bahwa saya ya ketika anak kecil ditanya kamu nanti kalau jadi apa udah besar mau jadi apa saya mau jadi dokter seperti ibu saya dia menciptakan image dirinya berrefleksi pada ibunya nah image itu diproduksi dimana itu yang anak kecil tadi di pikiran gitu tapi kalau mirror image di kaca yang sebenarnya kan diproduksinya di kaca tadi melalui mekanisme optikal optis apa itu optikal ini kan bisa kita jelaskan lagi melalui teori-teori gastal misalnya ya misalnya gini pantulan gambar saya di cermin itu bisa diproduksi karena apa ada yang tau gak teori gastal kan kadang-kadang ada cahaya coba di malam hari gelap gitu ya gak ada lampu kita bercermin kira-kira di cermin itu ada gambar siapa ya gambar kita kan gak keluar kan karena tidak ada cahaya itu kan teori gastal yang ketiga disebut dengan perceptual image perceptual image itu yang tadi setelah panjang lebar kita bicarakan artinya kan kita melihat gambar Budiono kita produksi gambar di otak kita karena bukan begitu cuman di buku ini ya into the image itu ada terkesan ya perceptual image itu input itu melalui mata gitu jadi itu kekurangan dari ini dari kategori ini yang disebut perceptual itu input dari mata nah dimana yang oral dimana yang tactical yang tadi itu gak ada disini seluruh indera kan tapi disini saya lihat contoh-contohnya dia memberikan contoh itu yang melalui mata jadi sebetulnya yang benar itu kan perceptual itu seluruh indera kan ya input yang masuk melalui seluruh indera kemudian yang mental mental itu artinya gambar yang diproduksi di otak kita tanpa ada input dari luar inputnya dari dalam dari unconscious tadi nah sehingga disitu termasuk mimpi termasuk apa fantasi halusinasi yang verbal itu yang tadi tuh yang terakhir ya verbal itu artinya nah makanya disini kan ini ya mestikan maksudnya perceptual itu justru dia membikin kategori khusus verbal terus itu pun masih kurang dimana image yang audio kalau verbal kan dari ucapan kan ya nah kalau suara burung suara kan gak ada disini jadi sebenarnya ini belum sempurna ya tapi ini yang paling umum aja paling umum contoh gini kalau di film kita mendengar bunyi ombak gitu ya yang kita dengar tuh bunyi ombak atau representasi bunyi representasi bunyi kan yang kita lihat tuh ombak atau image ombak nah berarti kan kita juga bisa mengatakan ada image dalam pengertian gambaran visual bisa juga image itu gambaran suara jadi ada tadi kan seperti tadi kan ada image waktu ya jadi gambaran waktu ada juga image suara memang jadi ya yang kita dengar di film tuh bukan suara tapi adalah image suara dalam pengertian representasi suara gitu atau gambaran suara jadi seringnya kita tuh tidak terlihat sesuatu yang real misalnya melalui ombak gitu tadi betul ya itu hanya representasi dari suatu realitas ya makanya tadi tuh image tuh pada dasarnya dia bukan realitas dia representasi realitas karena kepalamu itu sangat astrak kita membuat mekanisme image untuk menggambarkan konsep yang sangat besar itu ya betul artinya seluruh yang abstrak itu kan pada dasarnya berupaya kita gambarkan nah makanya menghasilkan gambaran gitu ya kan di awal tadi kan ada objek yang dikirim ke kita gitu kan ya ya kalau kita melihat objek yang dikirim itu kan gambar itu misalnya ya nah kalau kita berpikir gitu ya ada gak objek yang dikirim ke otak kita jadi ternyata kan ini kan jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan sebetulnya nah ini objek konkret maupun abstrak gitu kalau kita memikirkan sesuatu berpikir kan namanya ya misalnya kan itu memikirkan tentang sesuatu yang apa transcendent gitu ya yang tidak terjangkau oleh pikiran kita yang dipikirkan kan itu yang transcendent itu ada gak ada tapi abstrak gitu makanya dia disebutkan objek yang abstrak jadi ada pikiran kita terus ada objek yang kita pikirkan objek ini masalahnya kan ada yang konkret ada yang abstrak kalau kita mikirin mikirin apa bu mikirin burger gitu ya nah kita memikirkan sesuatu yang konkret tapi kalau kita memikirkan teori memikirkan konsep seperti manual kan itu yang kita pikirkan itu objek gak nah kalau kita mengikuti berbagai teori teori linguistik teori-teori filsafat yang kita pikirkan itu adalah objek tapi kategorinya itu objek yang abstrak oke nah tadi mimpi ya saya masuk dulu ke mimpinya jadi mimpi itu kan mimpi itu adalah image atau disebut juga tanda-tanda imaginer ya yang secara yang kita produksi secara unconscious pada waktu tidur nah pertanyaannya mengapa mimpi itu disebut image image karena setiap setiap mimpi itu menghasilkan gambar dan bergambar gitu dan berwarna ya ada gak mimpi yang saya mimpi itu berupa apa namanya ya berupa tulisan gitu jarang jadi pada dasarnya mimpi itu berupa gambar gitu dan berwarna gitu ya saya selama pengalaman bermi belum pernah hitam putih belum pernah full color nah berarti kan ada gambar yang diproduksi di pikiran kita gitu dan ini menarik perhatian banyak orang kalau psikolognya kan Freud ya dia nulis buku interpretation of dreams ternyata di mimpi itu kan mimpi itu kan juga sebuah bahasa ternyata kalau kita kan menerimanya mimpi aja gitu kan ya nah ternyata mimpi itu sebuah bahasa kata Zak lakang maksudnya bahasa itu disitu ada vocabulary ada apa namanya tata bahasanya ada meaning gitu nah tapi vocabulary-nya beda dengan vocabulary kita misalnya bagi kita gambar jam menunjukkan waktu nah di mimpi bukan begitu gambar laci menunjukkan konsepnya apa laci di kantor gitu ya konsepnya apa ya menunjukkan kantor kan ya bisnis apapun kalau di mimpi ternyata kata Freud itu artinya femininity feminitas jadi laci adalah simbol dari feminitas laci makanya Salvador Dali ini kan banyak sekali melukis laci laci gitu ya laci di disini disini laci karena dia ingin mengangkat simbol-simbol feminitas jadi jadi itu mimpi menghasilkan image gitu ya nah Salvador Dali ini kan mereproduksi image-image dalam mimpi sebetulnya maka namanya surrealis oke nah halusinasi ternyata gini ya halusinasi itu beda dari ilusi halusinasi itu persepsi objek yang tidak nyata jadi kita menerima sebuah objek tapi objek itu nggak nyata yang disebabkan oleh ya disebutnya apa disorder di dalam susunan mental kita gitu dalam susunan sarah kita ya sehingga kita di padang pasir itu kan melihat di depan itu ada apa namanya oasis kita dekati nggak ada itu kan halusinasi ya fatamurgana itu kan halusinasi sebetulnya tapi halusinasi kan bisa jauh lebih kompleks daripada itu dalam pengertian kita menerima realitas kita anggap real kan ya si apa tuh oasis itu kan kita anggap nyata padahal nggak ada gitu nah itu karena kesalahan perseptual kita tapi bagaimana dengan si film the beautiful mind itu ya si tokoh itu kan ngomong-ngomong sendiri itu kan nah padahal dia ternyata ngomong dengan seseorang yang real menurut dia gitu nah itu itu kan pengertian halusinasi dalam pengertian yang berbeda itu yang tadi orang normal bisa mengalami halusinasi kan yang tadi padang pasir oasis tadi kan orang normal bisa mengalami itu tapi kalau yang tadi orang ngomong sendiri dengan seseorang itulah orang-orang schizofrenik kan ya dia di film beautiful man kan ada si tokohnya kan ngomong di mana-mana orang yang melihatnya merasa nggak ada kok orang diajak ngomong tapi dia merasa ada kalau ini kan halusinasi yang dikaitkan dengan abnormalitas dengan apa namanya penyakit ya dengan penyakit mental penyakit kejiwaan tapi ada halusinasi yang kategori ketiga jadi yang barusan ada dua kategori kategori halusinasi yang bisa terjadi pada orang yang normal ketika kita di padang pasir yang kita lihat itu kita melihat gambaran oasis itu nggak ya yang kita lihat kan seperti realitas padahal yang kita lihat sebenarnya adalah gambar kan gitu ya makanya dia disebut halusinasi itu kita menganggap nyata gambar dan gambarnya pun tidak bukan graphic image bukan graphic image adanya di dalam otak kita nah tapi kalau tadi orang hisofrenik ya gambaran mental itu muncul bukan karena pengaruh udara panas seperti di patah morgana itu tapi adalah disorder dalam struktur mentalnya makanya tadi disebut dengan disorder tapi ada kategori halusinasi yang ketiga nah ternyata gini ya kalau kita main game apa namanya game online game komputer sebetulnya kita sudah sedang berhalusinasi ya karena apa karena internet itu ya didefinisikan oleh William Gibson itu halusinasi yang dialami oleh jutaan orang berupa graphic representation di dalam komputer jadi pengertiannya sama dengan halusinasi yang yang tadi di awal sama itu misalnya gini kita di padang pasir melihat oasis kita dekatin gak ada kita main game nembak-nembak monster nah monster itu ada gak ya gak ada juga berarti kan sama kan bagaimana secara emosional bisa berpengaruh secara emosional kan berpengaruh tapi pertanyaannya kan sama dengan yang tadi ada gak monster itu gak ada bagaimana pak kalau ada tidak berani kita nembak-nembak mungkin lari kita kalau ada jadi itu memang didefinisikan sebagai halusinasi oleh William Gibson jadi artinya sekarang nih game-game 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 kita memainkan halusinasi tenis game sepak bola halusinasi sepak bola ini contoh ya ini kan sebenarnya halusinasi ini ini panjang sambil saya ngomong orang-orang yang digambar itu ada gak atau seluruh yang saya tampil ini ada gak kalau saya beginiin jadi hilang nah berarti kan sama aja dengan itu oasis tadi sama aja dengan itu tapi ini kan kita sebut kalau sekarang kita kan menyebutnya dengan gambar yang virtual virtual image ini kan virtual image tapi pada dasarnya yang kita sebut dengan virtual image itu adalah halusinasi karena dia tidak ada tapi ada orang ahli teknologi yang mungkin protes gitu ya ah sekarang sekarang gambar sudah gak lagi begini gitu misalnya sekarang gambar ya kalau sekarang gambar itu ada di mana ada di screen kan di layar gitu screennya saya matiin gambarnya mati nah gitu ya nah tapi teknologi ke depan ya bahkan sekarang sudah ada bahkan IPTN dulu kita pernah pakai itu ya gambar yang sekarang ada di screen itu sekarang diproyeksikannya itu bukan lagi ke screen tapi ke ini ke udara ini ke udara ini saya mungkin kalau sempat mungkin minggu depan atau kapan nampilin satu rekaman video di mana di Jepang saya juga minta dari teman saya itu ada seorang penyanyi di panggung ditonton oleh ribuan orang yang real tapi si penyanyi ini image tapi bukan di layar image itu sekarang sudah seperti hologram nah dia nari-nari di panggung gitu kan bergering-gering panggung tapi gambar nah menurut cerita teman saya itu ternyata ada seorang penonton penontonnya real ini jadi bersorak-sorak real ada yang jatuh cinta ke si image tadi itu nah di Jepang ternyata kan pemerintah Jepang itu melayani kalau kamu jatuh cinta kamu melamar saja ke ini ke ke KUA akhirnya dia meminta surat ke KUA untuk dinikahkan dengan si image ini dan dinikahkan oleh oleh pemerintah Jepang KUA-nya Jepang lah karena image itu sekarang sudah bercampur dengan kita ditembakkan sudah ke udara jadi artinya gini ya yang tadi kita kan memulai dari pengelitian image yang sangat cederhana gambar tangan gambar di dinding gambar di kampas gambar di foto gambar di layar komputer nah sekarang gambar itu sudah di udara gitu dan dia masih tetap disebut image yang di udara ini bahkan di Jepang kan ada orang yang ini ya yang membunuh sebuah avatar gitu ya membunuh sebuah avatar mati si avatar itu dia dituntut oleh si pemilik avatar itu untuk penjara di penjara gitu membunuh tokoh yang artinya yang dia bunuh itu adalah image ya kan yang dinikahi oleh si lelaki tadi itu kan pada dasarnya kan image itu nah dulu kan pernah kita memperlihatkan foto pengantin ya di pinggir pantai itu kan ya kan gue yang bicara mitos dulu nah orang ini juga melakukan itu dia berfoto pengantin itu di itu gambar dalam pengertian apa yang ketiga tadi ya virtual halusinasi virtual halusinasi dibedakan dari ilusi jadi kalau halusinasi itu kita menangkap sebuah gambar apa namanya kita menangkap seakan-akan realitas kan ya padahal dia hanya gambaran nah kalau kita main game itu kita seakan-akan menembak monster beneran gak ya seakan-akan ya kita menembaknya itu serius gak ya ya serius sekali kan padahal kan gambar yang kita tembak si lelaki jepang tadi serius gak mencintai si si avatar itu begitu seriusnya sampai bikin surat nikah itu nah itu itu adalah halusinasi jadi sesuatu yang kita cintai yang kita apa bunuh padahal dia gambar gitu bukan orang yang nyata kan ya nah kalau ilusi ilusi itu lebih dicirikan pada distorsi jadi ilusi jauh berbeda dari halusinasi kadang-kadang kita kan ini ya menyamakan dengan ilusi halusinasi tapi dia jauh berbeda karena dia dicirikan oleh distorsi yang diproduksi oleh sebuah image dan backgroundnya nah ini kan contoh contoh ilusi yang paling sering digunakan ini mengapa disebut ilusi karena memungkinkan distorsi kalau kita menganggapnya bebek gambar ini maka gambar kita itu terdistorsi bagi orang yang mempercaya gambarnya adalah kelinci kalau kita menganggap kelinci gambar kita dianggap terdistorsi bagi orang yang mempercaya gambarnya adalah bebek gitu nah begitulah seterusnya nah ilusi itu kan bisa dalam pengertian ini segala bentuk distorsi lah gitu ya termasuk kan kita udah mempelajari mitos dan salah satu ciri mitos kita udah jelaskan adalah distorsi kan bahwa cantik itu mestinya banyak pilihan-pilihan ternyata didistorsi oleh iklan-iklan-iklan ini sabun mandi iklan apa gitu ya menjadi satu konsep kecantikan itu distorsi jadi jadi ilusi ini kan contoh yang apa sering dipakai di dalam apa gestalt ini ya ini tapi pengertian atau contoh ilusi yang lebih kompleks apa namanya ilusi itu jauh lebih kompleks daripada ini pokoknya segala bentuk distorsi termasuk mitos jadi mitos adalah ilusi bukan apa mitos itu bermuatan ilusi tapi mitos bukan ilusi dia bermuatan ilusi oke nah bisa juga ilusi seperti ini kan juga ilusi ini memampatkan ilusi ya nah maksudnya begini ini gambar perempuan hamil atau gambar VW atau gambar VW dan perempuan hamil nah cara kerjanya kan seperti tadi aja kalau kita percaya ini gambar perempuan hamil kata orang yang yang mengatakan enggak nih perempuan hamil itu di belakang si gambar mobil VW ini kan bisa begitu ya jadi jadi saya rasa ada ilusi yang konkret ya ini kan ilusi yang konkret nih ada ilusi yang yang abstrak seperti tadi yang kita jelaskan di mitos jadi mitos itu kan ilusi yang abstrak ini terlihat tadi ya oke mirror image ya tadi sudah kita jelaskan juga apa namanya image cermin ini mengapa saya tampilin lagi ya saya ingin menjelaskan disini mirror image dalam pengertian psikoanalisis jadi artinya kita melihat diri kita di kaca itu kan itu kan apa tadi optical image ya yang di kaca mirror image tapi pada dasarnya hidup kita ini secara psikologis dikendalikan oleh mirror image ini nah dalam apa namanya teori lakang itu kan dari kecil kita sudah berupaya membangun image diri kita saya ini siapa itu kan ya self kita saya ini siapa mendiminisikan cara kerjanya adalah dengan bercermin pada the others itu the others itu orang lain lah kita oke ini sudah kita jelaskan ya ini contoh dari bagaimana self image itu bisa berbeda-beda ya kebetulan ini kan sebuah karya dari apa Cindy Sherman ya Cindy Sherman ya fotografer yang dia menampilkan dirinya ini foto dirinya sendiri foto si fotografernya tapi ditampilkan melalui image yang berbeda-beda nah itu yang yang dulu kita sebut dengan teori self image image yang meminjam image orang lain gitu yang bukan dirinya sendiri makanya disebut mirror image jadi orang lain dijadikan sebagai cermin dirinya makanya tadi kan ada dua cermin ya cermin yang konkret cermin yang abstrak ketika melihat gambar enam gambar ini ya sembilan kita melihat pribadi ini saya bicara pribadi kalau bukan self ya pribadi yang sama gak kira-kira nah dalam teori apa namanya teori image kan juga termasuk self image jadi teori image itu juga masuk di dalamnya teori self image image diri kita gitu nah image diri kita itu dimana kita memanifestasikannya ya kan kan konsep diri itu ya itu kan abstrak itu kan konsep mental kita tentang diri kita tapi dimana kita memanifestasikannya mau tidak mau cara kita mendanani diri kita cara berpakaian cara bersolek dan sebagainya misalnya saja ya orang yang yang tengah paling atas kira-kira image-nya sama gak dengan orang yang tengah paling bawah cenderung yang paling bawah lebih intelek yang atas dari bajunya ya terserah lah apapun tapi maksud saya kan ini kan image yang beda-beda ini ya nah padahal secara psikologis image self-image kan mestinya diperlihatkan melalui image yang konkret melalui baju pakaian apa aksesoris kita tapi ini kan kebetulan seorang seniman seniman ini eksperimen dia kebetulan dia ini ya banyak menggunakan konsep yang telah kita pelajari konsep diri ya diri saya terserah saya nah inilah cara dia untuk mendefinisikan diri tapi karena hari ini kita apa kuliahnya mengenai image yang persisnya yang kita bicarakan ini adalah self-image atau boleh kita sebut dengan gambaran diri nah gambaran diri itu mau tidak mau kita perlihatkan melalui melalui penampilan ya bu ya melalui penampilan diri kita ini sepertinya tidak selesai ini ya jadi ini masih separohnya ternyata ini mungkin kalau ada yang ini yang mau apa namanya tanya sebelum mungkin kita tutup lah nanti sebentar lagi saya mau tanya dulu silahkan gimana bu materinya oh iya nantikan bagaimana bu susu sudah empat kali kuliah di tepi empat kali di tepi nah ini ini panitianya ini satu aja ya yang sebelum kita tutup mungkin bertanya mungkin memperdalam apapun lah bentuknya kalau enggak saya enggak jadi pulang ada pak jalur silahkan oh jadinya pak bagik ya bukan pak jalur nanti ibu aja kan orang psikologi nanti tanya aja ke ibu orang psikologi nantikan ada ada psikologi persepsi yang yang saya juga mungkin enggak menguasai saya yang itu dari luar kita menerima input dari luar lewat indera kemudian nanti ada pengolahan di otak sehingga jadi pemaknaan kita membuat pemaknaan jadi persepsi itu adalah kita memaklakan apa yang kita terima dari luar singkatnya betul dan input itu kan bisa dari manapun dari indera manapun pada dasarnya jadi dari membaca kita memberikan persepsi juga bisa kan ya dari membaca saya yakin orang yang menilai SB itu image yang menurun mungkin dari baca koran kita akan menseleksi apa yang kita kita terima sebenarnya ada proses seleksi jadi kita sebenarnya nanti masalah banyak sekali pada hari ini pada detik ini suara di luar bunyi bagian buah dan bunyi tapi nanti nanya suara Pak Yasraf yang kita dengar karena itu ada proses seleksi karena kebutuhan nilai harapan nah itu udah jelaskan ya apa interpretasi interpretasi kan gak masuk dalam tema hari ini saya gak tahu itu masuknya kalau interpretasi itu kan wilayah metode saya ketulang kan kalcual studies materi kalcual studies kita itu bukan di wilayah metodenya tapi di wilayah teori-teorinya jadi yang saya ajarakan ini bukan kalcual study sebagai sebuah metode tapi sebagai sebuah teori kalcual study sebagai sebuah metode ada lagi saya juga pernah memberikan itu nah termasuk diantaranya tadi itu ada interpretasi ada menggunakan apa logika visual logic gitu kan macam-macam ini cara kerjanya saya kira begitu Pak logika apa namanya itu mungkin wilayah lain lah oke mungkin hari ini saya gitu ya minggu depan sepakat Bu ya nonton film tadi ya baik ya kita mulai aja lah Bu ya sambil menunggu yang lain jadi hari ini sesuai dengan apa yang kemarin apa namanya kita sepakati ya kita akan menonton film tapi saya berharap bukan seperti nonton film di bioskop gitu karena bukan itu apa namanya bukan itu esensinya ya jadi wah disini jadi pada dasarnya nonton film ini mungkin boleh kita anggap satu case studies lah gitu sebagai kasus ya untuk menerapkan ini teori-teori yang telah kita bicarakan dari awal gitu nah misalnya kalau kita lihat dari skema ini kita mempelajari cultural studies kan peran image itu sangat penting kan ya image citra pencitraan imagologi image itu sendiri itu kan merupakan inti dari ini dari cultural studies nah bagaimana image itu nanti muncul di film itu mungkin satu hal yang yang mengapa film mengutar film hari ini penting gitu apa sih yang dimaksud dengan image dan imagologi itu pencitraan jadi kemarin kan pencitraan itu kan termasuk pencitraan diri kan apa nama self image itu oke nanti kita bisa lihat maksud saya itu saya berharap semua kita berupaya untuk ini ya untuk mengkaitkan apa yang kita lihat itu dengan ini dengan teori-teori itu image kemudian ada teori discourse discourse itu kan kurang lebih kan ini ya transaksi diantara dua atau lebih orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu ya nah tapi dalam pembicaraan itu ternyata ada ini ya relasi power relasi kekuasaan ada ada knowledge yang di yang diperoleh ada sesuatu yang dibicarakan berarti kan ada knowledge yang diperolehkan ya nah itu bisa juga kita lihat bahwa di mana sih sesungguhnya ini terjadi diskors itu di dalam film ini gitu yang kedua yang ketiga kemarin juga kita bicara mengenai subjektivitas subjektivitas itu dalam pengertian kan bisa beberapa pengertian ya pengertian pertama subjektivitas adalah konsep diri bagaimana kita atau seseorang ya membayangkan dirinya seperti apa dan dia memperlihatkan dirinya melalui ini melalui image penampilan luar appearance nah itu kan bisa juga kita lihat nanti oke nah terus kemudian apa ini dulu ya kemarin kita bicara dua hari ya eh dua hari dua sesi mengenai lifestyle mengenai gaya hidup gaya hidup kemarin kita pahami sebagai apa ya esensinya gaya hidup kan penampilan diri bagaimana kita menampilkan diri cuman penampilan diri kita itu terkait dengan kelompok sosial kita gitu nah artinya terkait dengan kelompok gaya hidup kita kalau kita high class ya kita menampilkan diri kita seperti orang-orang high class lainnya kalau kita kelas bawah kita menampilkan diri kita seperti kelas-kelas bawah lainnya nah tapi yang sangat sentral di dalam kajian gaya hidup kan sebenarnya kan pembedaan artinya gaya hidup adalah studi studi penampilan tapi yang sangat penting adalah pembedaan penampilan dari middle class nah jadi perbedaannya yang yang sangat penting gitu nah di dalam film ini seperti apa pernah ada pembedaan penampilan orang berdasarkan kelas atau berdasarkan lifestyle mungkin nanti bisa kita coba dimana sih gitu kan terus ada kemarin subjektifitas subjektifitas itu gimana kemarin subjektifitas ya ada yang masih ingat ada yang masih ingat subjektifitas konsep diri ya konsep diri dan pokoknya subjektifitas itu kan definition of self gitu ya kan definisi diri kita seperti apa nah cuman seperti yang kemarin kita bicarakan ya konsep subjektifitas terkait dengan konsep ideologi artinya apa ideologi itu memanggil diri kita untuk membayangkan diri kita seperti apa yang dia inginkan gitu ideologi itu kan ada ideologi agama ada ideologi budaya ada ideologi ekonomi kapitalis nah ideologi kan memanggil kita kalau ideologi kapitalis dia memanggil kita melalui iklan melalui iklan kita dipanggil untuk begini 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 anda harus tampilnya begini kita kan dipanggil nah ketika kita merasa dipanggil gitu ya merasa memenuhi panggilan itu oh anda yang anda yang apa namanya memakai jen ini adalah anda yang berjiwa muda nah kalau kita dipanggil merasa kita mengakui konsep jiwa muda itu dan kita mengikutinya maka kita menjadi subjek dari ini dari panggilan itu artinya sasaran nah disini juga ada hal semacam itu kemudian kemarin kita membicarakan juga ketika kita bicara ideologi ya bahwa ideologi itu terkait dengan konsep hegemoni hegemoni itu pertarungan contoh yang kita berikan di antara iklan-iklan di televisi itu bertarung gak sama satu sama lain memperebutkan apa di antara iklan-iklan itu memperebutkan memperebutkan kita untuk apa untuk membeli untuk membeli barangnya nah di antara partai-partai bertarung gak gitu bertarung di antara kita disini bertarung gak mestinya iya nanti disini terlihat ada satu pertarungan kita kan sudah bicara juga mengenai ini ya mengenai apa namanya ranah ya sudah ya field kan sudah ya ranah itu adalah sebuah ruang dimana di dalam terjadi pertarungan memperebutkan posisi bisa posisi penampilan bisa posisi politik bisa posisi posisi apapun gitu kan ya ranah adalah tempat pertarungan nah sebuah sebuah kampus bisa menjadi tempat pertarungan bagi sekelompok-kelompok mahasiswa dalam menempatkan dirinya secara sosial gitu nah mungkin saya rasa yang pernah merasa mahasiswa akan saya rasa pernah merasakan itu gitu jadi jadi saya rasa itu film ini ya intinya itulah kita sebenarnya bukan nonton film seperti biasanya ini ya ini nonton film berharap saya berharap nonton film sambil mikir nanti kalau kita masih ada waktu mungkin kita diskusikan filmnya satu setengah jam kalau tidak salah jadi kurang lebih begitu gitu ya esensi dari film ini terima kasih selamat menikmati do we have a new student with us she just moved here from africa welcome i'm from michigan great i'm 16 until today i was homeschooled and then it was goodbye africa and hello high school hi i'm katie i'm janice this is damian watch out new meat coming through this map shows the school's central nervous system the cafeteria you got your cool asians burnouts jocks the greatest people you will ever meet and the worst so you've never been to a real school before shut up shut up i didn't say anything plastics who are the plastics they're teen royalty that's karen smith she is one of the dumbest girls you'll ever meet i'm kind of psychic really it's like i have espn or something gretchen wieners she has two fendi purses and a silver lexus and evil takes a human form and regina george she knows everything about everyone that's why her hair is so big it's full of secrets we want to invite you to have lunch with us regina seems sweet get in loser we're going shopping your house is really nice i know right being with the plastics was like leaving the actual world and entering girl world have you seen any guys that you think are cute yet there's this guy in my calculus class his name is erin samuels no no that's regina's ex-boyfriend ex-boyfriends are off limits i mean that's just like the rules of feminism gretchen told me that you like erin samuels i could talk to him for you if you want really you would do that you're so hot why would she do that she's a life ruiner i knew how this would be settled in the animal world but this was girl world all the fighting had to be sneaky i want to lose three pounds for these nutrition bars my mom uses to lose weight it won't close it's a five you could try sears uh-uh why are you eating a kaltine bar what it makes you get me like crazy who does she think she is i like invented her i'm sorry i laughed at you i'm sorry i called you back i'm sorry that people are so jealous of me but i can't help it that i'm popular walk it off walk it off okay you know who's looking fine tonight seth mosikowski he's your cousin what he's a good kisser gimana bu ramai oke ada hal-hal yang ini ya yang yang ingin di ini didiskusikan kita masih ada 10 menit lah persoalan ini ya apa namanya ada gak perbedaan bahasa dikaitkan dengan perbedaan kelas disitu terlihat gak ya ada gak perbedaan kelas di dalam kelas itu perbedaan kelas itu kelas minimal ya kelas apa namanya atas dan bawah nah kelas perbedaan kelas itu diperlihatkan oleh oleh apa saja itu menurut saya pertama oleh bahasa bahasa dalam pengertian oral nah kira-kira bahasa apa namanya oral ucapan yang mewakili kelas bawah itu siapa itu siapa bukan di film ini jenis itu kan lihat ini logatnya itu kan itu logat bukan jenis itu yang ini yang yang agak sedikit apa pang gitu kan itu kan bahasanya itu kan kalau di inggris itu dia bahasa working class itu bahasa inggris working class nah bahasa yang yang si plastik tiga itu kan ini ya apa namanya ya ucapan itu kan tidak vulgar apa halus agak nah itu jadi ada perbedaan kelas diwakili oleh perbedaan bahasa terus perbedaan kelas itu diwakili oleh perbedaan apa lagi wah itu banyak sekali baju kemudian rumah terus kemudian kan kan di soroti ini ya gambar-gambar di dindingnya si Regina itu setelah itu gambar-gambar di dindingnya si jenis itu nah disitu ada perbedaan perbedaan selera juga nah dimana letak ininya ya letak kan kan kemarin kita membicarakan ideologi itu kan hegemoni itu kan pertarungan pertarungan untuk mempengaruhi orang disebut juga pertarungan pengakuan akan pengakuan nah dimana terlihat ada pertarungan itu gosip-gosip gosip-gosip ya si si Kedi itu mula-mula dia ingin memasuki wilayah penampilan si high class ini kan cara berpakaiannya dia rubah dalam rangka apa itu supaya supaya diterima supaya diakui kan ranah itu kan medan pertarungan posisi dan juga pertarungan untuk mendapatkan pengakuan ternyata dia diakui apa tidak si Kedi itu bukan sebagai high class tidak tidak kan kan si si siapa Jason ya si yang laki-laki itu Aaron ya si Aaron itu kan malah malah apa namanya ya menuduh dia meniru-niru si si Regina itu dan dia tidak suka dengan itu gitu artinya kan dia dia ingin menampilkan penampilan dirinya seakan-akan high class padahal nah dia itu diakuinya apakah karena penampilannya pada akhirnya nah dari situ kita kan bisa melihat ya bahwa gaya hidup kan penampilan ternyata penampilan itu bisa ini bisa bisa kalah dan juga bisa apa namanya bukan bukan kebenaran tentang seseorang gitu bahkan dia apa namanya di matematik itu kan dia sepertinya sengaja untuk ini ya sengaja jeblok gitu demi apa kan di apa namanya di dialog di awal itu ya ketika dia di restoran itu tiga orang ini kan bicara mengenai makanan mengenai gizi kemudian si Regina itu mulai menyebut ukuran-ukuran gizi nah ternyata si Kedy itu kan tahu matematiknya nah karena memang di dalam film ini ya minimal high class itu digambarkan tidak peduli dengan itu dengan hal yang sulit-sulit itu jadi ada disini menurut saya sangat banyak sekali konsep-konsep cultural studies yang telah kita pelajari ada komentar enggak ya terhadap film ini dikaitkan dengan ini dengan teori-teori yang pernah kita pelajari atau kalau tidak komentar pertanyaan dah ada yang perlu kita diskusikan disini yang bisa kita diskusikan kalau saya melihat ini kalau bisa dijelaskan dari sisi ideologi ada disini ideologi nah dari mana kita melihat ada disini ideologi atau mungkin saya agak menurut dulu mungkin bukan ideologi tapi mitos ada enggak mitos ini mitos tentang apa ya mitos tentang kecantikan ada mitos tentang kulit hitam ada mitos tentang perbedaan kulit hitam kulit putih ada disini disini ada enggak binary opposition binary opposition itu high class dengan kelas bawah kulit hitam dengan kulit putih nah jadi itu dari sisi dibalik ini banyak mitos-mitos betulnya kita bicara ideologi bahkan tadi disebutkan secara eksplisit ideologi saya lupa di bagian mana tadi ya tapi ya untuk menjelaskan bahwa pokoknya antara inilah apa namanya western dan timur gitu itu sebetulnya disitu sudah ada muatan-muatan ideologi nah yang paling mencolok sebetulnya kan persoalan pencitraan dari yang yang di awal tadi kita sebutkan bagaimana si Kedi itu mula-mula datang orang melihat dia tuh image-nya mestinya kan kulitnya hitam terus kemudian tidak tahu matematik nah pokoknya kan image orang begitu nah tapi dia pada akhirnya kan merubah image-nya karena ingin diakui menjadi high class dengan merubah cara berpakaiannya gitu kan nah itu kan disitu sudah ada fenomena image terus ada gak ini ya apa namanya ciri-ciri high class yang terlihat dari perilaku itu itu mencolok pada si ibu ibunya Regina itu dari mananya orang high class itu mungkin ini ya kita berperaduga saja ini high class Amerika lah terutama kan individualis apa namanya karena individualis tidak banyak apa teman nah sementara yang yang kelas-kelas bawah ini kan pada dasarnya kan komunal gitu nah karena individualis bagaimana itu gak punya teman akhirnya menjadikan hal-hal yang bukan manusia sebagai bagian dari temannya bahkan menjadi teman intimnya gitu anjing tadi iya anjing tadi kan menjadi teman intimnya kan nah itu jadi dari sini juga banyak bercerita mengenai ini mengenai apa itu high class dalam hal perilaku dalam hal image seperti itu ada lagi subjektifitas subjektifitas seperti yang misalnya tadi memperlukan memperadakan jilu tadi kan ada peralatan yang rusak tapi dia bisa mengontrol diri langsung menyanyikan diri oh iya itu mungkin dari sisi ini ya dari sisi apa namanya sisi apa itu percayaan diri tapi menurut saya yang menonjol itu ini ya kan minggu kemarin dua minggu kemarin kita bicara mengenai lifestyle nah salah satu ciri lifestyle itu apa salah satu cirinya adalah lifestyle itu kan pola penggunaan waktu ruang barang paju mobil segala macam salah satu cirinya dia mempunyai daur hidup si lifestyle itu tapi ciri yang kedua dia harus mempunyai masa masa itu artinya ada orang yang memulai dan ada yang mengikuti jadi di dalam lifestyle biasa ada ini ada orang yang menjadikan patron model nah kalau kita mengikuti dulu ya Asia bagus itu si Najib Ali itu kan apapun baju yang dia pakai pada waktu apa namanya acara Asia bagus itu setelah itu jutaan mungkin ya orang-orang di Asia itu memakai baju yang sama sepatu yang sama nah tadi yang menjadi apa nam magnetnya dari lifestyle itu siapa ya Regina itu kan si Kedi dan Janis itu kan berharap dengan memotong apa namanya ya berharap orang akan melihat aneh pada si Regina itu yang terjadi malah dia menjadi patron dan diikuti oleh semua orang nah itu kan di dalam gaya hidup kan selalu begitu itu orang yang jadi patron itu apapun dia pakai mungkin akan ditiru orang orang akan memakai pakaian yang sama jadi disini sangat kaya dengan ini ya dengan apa namanya konsep-konsep patronase di dalam gaya hidup oke saya rasa sudah jam 6 pas ini nah minggu depan minggu minggu depan itu minggu terakhir ya minggu terakhir minggu depan nah minggu depan itu saya akan apa memberikan tema penutup ya tentang realitas dan hyper realitas jadi bagaimana kita memahami realitas sekarang di dalam era digital elektronik abad informasi mungkin didalui putar film pendek dulu lah minggu depan oke baik berangkat lihat begitu hari ini ya terima kasih mau ada pengumumannya ada pengumuman selamat menikmati